Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kalian berada di Minggu kedua Mata kuliah statisika Dan kali ini kalian akan belajar tentang Metode pendeskripsian Dari sebuah Kumpulan data Nah sebagai permulaan Ini ada thinking challenge ya Disini kalian bisa lihat Ada grafik batang Kemudian disitu Ada Di sumbu X nya itu ada Ini ya ada 3 jenis perusahaan yang Berbeda X, Y Terus perusahaan Yang dimiliki yang kita miliki Kemudian di atas ini adalah Market share nya Seperti itu Nah kalau dilihat dari grafik ini Kelihatan bahwasannya perusahaan kita ini memiliki Jauh Market share nya ini jauh daripada Kompetitor yang lainnya ya Tapi apakah grafik ini betul Kira-kira Coba kalian amati Nah grafik ini kurang tepat ya Karena apa? Karena disini itu Di sumbu Y nya itu tidak dimulai Dari angka 0 Seperti itu Jadi seharusnya dimulai dengan 0% Kemudian dengan penambahan selisih yang sama antara angka-angka berikutnya Misalnya 0, 10%, 20% Seperti itu Jadi biar terlihat secara jelas datanya itu seperti apa Nah kemudian Nah kemudian Karena kita ingin mendeskripsikan suatu kumpulan data Maka Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan Yang pertama itu Kita perlu membuat Survei ya Jadi seperti Kita perlu mengumpulkan kira-kira pertanyaan Apa sih yang harus dijawab oleh mereka Kita merumuskan dahulu Kemudian merangkum pertanyaan-pertanyaan yang perlu diberikan kepada Ini ya Kepada Peserta yang mengikuti dari survei kita ini ya Kemudian dari Data yang sudah diisi Kita bisa mengumpulkan data-data tersebut Kemudian kita tata datanya Kita sajikan datanya Dengan menggunakan beberapa jenis diagram ya Ada diagram batang, diagram pie, dan sebagainya Nah itu baru kita mengambil kesimpulan Nah pada saat kalian mempresentasikan data Kalian tentukan dulu Apakah datanya itu kualitatif atau kuantitatif Kalau datanya kualitatif Maka Tinggal kalian olah aja ke Tabel rangkuman gitu ya Jadi bisa berupa Grafik batang Kemudian pie chart Ataupun diagram pareto Nah tapi kalau datanya itu Berupa angka atau data kuantitatif Maka kalian perlu menggunakan Tabel yang lain ya Bisa menggunakan Diagram batang dan daun Atau bisa juga diolah menjadi distribusi Frekuensi Yang nantinya ini bisa disajikan Dalam bentuk histogram Yang pertama ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang pengolahan data kualitatif ya Ini adalah langkah untuk mengolah data kualitatif Jadi yang pertama itu kita perlu mengurutkan atau kita perlu membuat list kategori Dan juga ada berapa banyak kategori yang ada di dalam penelitian itu ya Nah ini Jadi misalnya kita ingin melihat Program studi seperti itu ya Atau jenis mata kuliah ini ada akuntansi, ekonomi, dan manajemen Seperti itu Nah ini kalian list dulu kategorinya Kemudian Nah Kemudian kalian masukkan Data-datanya Misalnya kalian melakukan perhitungan turus atau terli ini Nah sehingga kalian dapatkan data untuk tiap kategorinya itu ada berapa Nah setelah itu Kalian bisa memutuskan apakah kalian itu menunjukkan dalam bentuk angka seperti ini Dalam bentuk frekuensi ya lebih tepatnya ya Atau bisa juga kalian ubah ke dalam bentuk persentase Untuk persentase data yang pertama adalah grafik batang Nah grafik batang itu seperti ini ya Jadi Di sini kita lihat Grafiknya itu selalu ada sumbu X dan sumbu Y Dan selalu diawali dengan Titik 0 ya Seperti itu Nah di sumbu X nya ini berarti kategorinya Itu ya Jadi Ini Di sumbu X nya ini Kita masukkan Variable apa Yang kalian amati Variable kualitatif apa yang kalian amati Misalnya tadi itu kan Jenis mata kuliah ya Jenis mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa Puisi Seperti itu misalnya Jadi kita masukkan akutansi ekonomi manajemen Kemudian di sumbu Y nya itu adalah frekuensi Seberapa banyak orang yang mengambil ketiga mata kuliah itu Nah jadi yang membedakan ketinggian antara Batang satu dan batang yang lainnya ini adalah jumlah frekuensinya ya Berapa besar frekuensinya Tapi untuk lebarnya ini Nah ini Lebarnya ini mereka memiliki lebar yang sama Seperti itu Jadi kalau kalian membuat grafik batang Yang sama itu adalah lebarnya ya Lebar dari batangnya Nah berikutnya adalah pie chart Kalau Untuk pie chart Atau diagram kue ini ya Itu Diagram ini akan menunjukkan perincian dari Total kuantitas dari Setiap kategori ya Jadi misalnya untuk ekonomi Ekonomi ini tadi Kita hitung dulu dari frekuensi yang ada itu Dibagi dengan total kuantitasnya Nah itu didapatkan 10% Kemudian untuk yang manajemen Berarti jumlah orang yang memilih manajemen Dibagi dengan total keseluruhan pemilih Itu ada 25% Pun demikian juga untuk yang akutansi ini ya Akutansi berarti jumlah orang yang memilih akutansi Dibagi dengan jumlah total dari pemilih ini Nah ini bisa digunakan untuk menunjukkan perbedaan Perbedaan relatif ya Kira-kira manajemen ini berarti Berapa persen dari ekonomi Berapa rasio antara manajemen dan ekonomi Nah itu bisa digunakan rasio seperti itu Kemudian Untuk Ukuran sudutnya Juga bisa dihitung dengan menggunakan Rumusan ini Jadi ukuran sudut ini bisa juga dipakai untuk Menunjukkan datanya ya Misalnya Kalau ekonomi ini berarti kira-kira sudutnya ini berapa ya Berarti tinggal dikalikan aja 360 derajat dikalikan dengan Persentasenya Berarti 360 derajat dikalikan 10% Berarti sudut untuk Ekonomi ini adalah Besar 36 derajat Nah berikutnya adalah Diagram Pareto Kalau diagram Pareto ini Sebenarnya dari fisiknya itu sama ya Seperti grafik batang Tapi kategorinya itu disusun Berdasarkan dari nilai yang paling tinggi Ke nilai yang paling rendah Nah kalau dari data yang sudah kita miliki tadi Kita lihat bahwa Akutansi ini memiliki Frekuensi yang paling tinggi Ini ya berarti kita urut Kita taruh datanya ini Di paling awal Kemudian diikuti oleh Manajemen dan diikuti oleh Ekonomi Itu Sama seperti yang tadi ya Bahwasannya barnya ini harus memiliki Lebar yang sama Namun Yang membedakan itu adalah Ketinggian frekuensinya Itu disesuaikan dengan data yang ada Dan jangan lupa Bahwasannya Semua grafik itu selalu Diawali dengan Angka 0 Oke Ini thinking challenge yang kedua ya Disini coba kalian Kerjakan di rumah Bagaimana cara membuat Grafik batang Grafik kue Dan diagram Pareto Dari data ini Jadi disini ada beberapa macam browser Ada firefox Internet explorer Kemudian ada safari Dan lain-lain Kemudian ada market sharenya Firefoxnya Itu berapa persen Misalnya disini ada 14 Internet 81 Safari 4 Dan yang lainnya itu adalah 1 Kalau kita susun data ini Jadi bar graph Atau grafik batang Itu ya berarti langsung aja kan Sumbu X nya itu adalah Browsernya Kemudian sumbu Y nya itu adalah Frekuensi atau Market sharenya ini ya Berapa persentasenya Kalau pie chart Ya udah tinggal dibuat Diagram Lingkaran Seperti itu Nah untuk Nyempareto diagram ini Jangan lupa Bahwasannya kita harus Mengurutkan Batangnya itu Dari Browser yang paling tinggi dulu Berarti disini itu Batangnya akan dimulai Dengan data dari Internet Explorer Kemudian diikuti oleh Firefox Safari Dan yang lain Mempresentasikan data Kuantitatif Nah data kuantitatif itu kan Berarti data yang Bisa direpresentasikan Dengan angka saja ya Yang pertama itu adalah Diagram batang dan daun Jadi di diagram batang dan daun Itu kita membagi semua Setiap observasi itu Kedalam nilai Batang dan juga nilai Daun Jadi nilai Batang itu menunjukkan Kelasnya Kemudian nilai Kemudian Nilai dari daunnya itu Menunjukkan Frekuensinya Jadi misalnya nih Kita punya Suatu kumpulan data ya Ada 21 24 24 26 Kemudian dan Seterusnya ya Sampai ke Nomor 41 Nah Gimana cara Membuat diagram ini Ya berarti kita Masukkan dulu Angka Angka puluhannya Disini Angka puluhannya itu Adalah Angka 2 Kemudian satuannya Ada apa aja Berarti ada 1 Kemudian empatnya Dua kali Ada 6 Kemudian tujuhnya Dua kali Ini ya Berarti kalau misalnya Saya menunjuk Angka 2 Disini Dan angka 6 Disini Berarti angka itu Merepresentasikan Angka 26 Kemudian Sekarang Kelas Ketiga Eh Kelas kedua Ini ya Kelas kedua Dengan Kelompok 3 Berarti ada 3 Berarti ada 3 Apa aja disini Ada 0 2 Dan ada 8 Berarti 30 32 Dan 38 Kemudian yang Untuk nomor 4 Untuk ini ya Angka 4 ini Dia hanya memiliki Satu anggota saja Yaitu 41 Itu maksudnya Jadi intinya adalah Kita menentukan dulu Mana puluhan Dan mana Satuannya Nah berikutnya Itu adalah Distribusi Frekuensi Distribusi Frekuensi Ini merupakan Salah satu Cara untuk Mempresentasikan Data kuantitatif Nah Distribusi Frekuensi Itu apa Distribusi Ini itu Menunjukkan Pengelompokan Data Kedalam Beberapa Kategori Yang menunjukkan Banyaknya Data Dalam Setiap Kategori Dan Setiap Data itu Tidak mungkin Dimasukkan Kedalam Dua Atau Lebih Kategori Jadi Satu data itu Pasti sudah punya Kelasnya sendiri Tidak bisa Data itu Berjabang Akan dimasukkan Di beberapa Kelas itu Tidak mungkin Dilakukan Nah Tujuan dari Penyajian Distribusi Frekuensi Ini adalah Untuk Membuat Data ini Menjadi Lebih Informatif Dan Mudah Dipahami Ada Beberapa Istilah Penting Dalam Penyusunan Distribusi Frekuensi Jadi Yang pertama Ini Ada Interval Kelas Kalau Interval Kelas Berarti Kita Lihat Batas Batasnya Dari Angka Berapa Angka 10 Sampai Angka 20 Itu Berarti Interval Kelas Kemudian Ada Batas Kelas Berarti Nilai Yang Membatasi Kelas Yang Satu Dengan Yang Lain Kemudian Lebar Kelas Lebar Kelas Menunjukkan Ada Berapa Nilai Yang Ada Di Tiap Interval Kelas Kemudian Titik Tengah Atau Midpoint Nah Titik Tengah Ini Menunjukkan Nilai Yang Berada Tepat Di Interval Kelas Selanjutnya Jumlah Interval Jumlah Interval Berarti Kalian Menemukan Ada Berapa Banyak Interval Yang Ada Di Data Kalian Itu Dan Yang Terakhir Itu Adalah Jarak Pengukuran Atau Dari Semua Data Yang Sudah Kalian Kumpulkan Kalian Pasti Menemukan Data Maksimal Dan Data Minimal Atau Nilai Terendah Dan Nilai Tertinggi Nah Itu Kalau Kalian Kurangi Itu Kalian Bisa Mendapatkan Jarak Pengukuran Oke Berikutnya Ini Contoh Dari Penggunaan Distribusi Frekuensi Disini Kita Punya Data Ada Modal Dalam Jutaan Kemudian Ada Frekuensi Nah Cara Membacanya Data Misalnya UKM Yang Memiliki Modal Sebesar 50-59 Juta Itu Berarti Terdapat 16 UKM Kemudian UKM Yang Memiliki Modal Lebih Besar Lagi Misalnya 70-79 Itu Ada Terdapat 20 UKM Nah Dari Distribusi Frekuensi Yang Ada Ini Kita Bisa Menentukan Kira-kira Banyaknya Kelas Ada Berapa Nah Kalian Lihat Disini Klasifikasinya Ada Berapa Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti Ada Lima Kelas Disini Nah Batas Kelas Batas Kelasnya Ada Berapa Disini Batas Kelasnya Berarti Batas Yang Membatasi Kelas Tersebut Misalnya Untuk Kelas Yang Pertama Berarti Batas Kelas Adalah 50 Kemudian Ada 59 60 69 Sampai Ke 99 Selanjutnya Ada Batas Bawah Kelas Batas Bawah Kelas Berarti Semua nilai Yang ada Di Ini Yang ada Di Bawah Ini Berarti Ada 50 60 70 80 Dan 90 Kemudian Batas Atas Berarti Yang di Atas Sini Ada 59 69 Dan Seterusnya Nah Ada Namanya Batas Nyata Batas Nyata Kelas Berarti Nilai Yang Disini 49 5 59 5 Berarti Yang Mana Kira-kira Berarti Nilainya Itu 50 Dikurangi 0 5 Itu Sebenarnya Batas Nyatanya Oke Berarti 50 Kurangi 0 5 Adalah 49 5 Kemudian 60 Kurangi 0 5 Ada 59 5 Kemudian Yang Sisi 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 Bagian Atas Batas Atas Ditambah 0 5 Itu Kemudian Tepi Bawah Kelas Berarti Nilai Semua Ini Dikurangi Dengan 0 5 Kemudian Untuk Tepi Atas Kelas Tepi Atas Berarti Yang Disini Ditambahkan Dengan 0 5 Kemudian Untuk Yang Titik Tengah Titik Tengah Itu Berarti Kalian Harus Mencari Nilai Tengah Dari Data Ini Berikutnya Interval Kelas Yang Mana Interval Ini 50 59 60 69 Dan Terakhir Panjang Interval Panjang Interval Berarti Ngitung Yang Gimana Berarti Ngitung Itu Kira Kira Ada Berapa Banyak Ada Berapa Modal Ada Disini Misalnya 50 Sampai 59 Berarti Panjang Interval Itu Adalah 59 Dikurangi 50 Ditambah 1 Berarti Ada 10 Panjang Interval Kelas 50 51 52 53 54 Sampai 59 Kemudian Frekuensi Kelas Kelas 16 32 20 Dan Seterusnya Langkah Langkah Menyusun Tabel Distribusi Frekuensi Langkah Yang Paling Awal Kalian Harus Mengurupkan Datanya Kemudian Setelah Kalian Mengurupkan Data Kalian Buat Yang Namanya Kategori Atau Kelas Data Setelah Kalian Buat Kategorinya Baru Kalian Melakukan Perhitungan Atau Penurusan Jadi Kalian Masukkan Nilai Nilai Yang Ada Dari Resurve Yang Kalian Dapatkan Itu Ke Dalam Interval Kelas Oke Yang Pertama Langkah Itu Adalah Mengurutkan Data Kalian Bisa Mengurutkan Data Yang Terkecil Ke Yang Terbesar Atau Sebaliknya Tujuannya Itu Apa Dengan Melakukan Pengurutan Ini Tujuannya Itu Adalah Untuk Memudahkan Dalam Melakukan Perhitungan Pada Langkah Berikutnya Oke Nah Ini Misalnya Kalian Punya Daftar Harga Saham Dari Beberapa Perusahaan Nah Kan ini Kan datanya Kira-kira Urutnya Nah Udah Urut ya Kebetulan Jadi Ini Yang Perlu Kalian Lakukan Dari Data Misalnya Bener-bener Tidak Ada Urutannya Tidak Menunjukkan Pola Itu Kalian Urutkan Dulu Dari Nilai Terkecil Sampai Terbesar Atau Bisa Juga Kebalikannya Kemudian Langkah Yang Kedua Itu Adalah Kalian Membuat Kategori Atau Kelas Data Nah Dalam Membuat Kelas Data Ini Sebenarnya Tidak Ada Aturan Pasti Tentang Berapa Banyaknya Kelas Jadi Tiap Anak Itu Kemungkinan Akan Memiliki Jumlah Kelas Yang Berbeda-beda Misalnya Si A Jumlah Kelas 5 Kemudian Si B Mungkin Dia Bisa Menghasilkan Jumlah Kelas Lebih Dari 5 Misalnya 10 Nah Itu Memungkinkan Nah Langkah Langkah-langkah Yang bisa Dilakukan Itu Adalah Kalian Tentukan Dulu Kira-kira Banyaknya Kelasnya Ada Berapa Nah Ini Sebenarnya Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Pengen Menunjukkan Data Dengan Interval Panjang Atau Agak Pendekan Seperti Itu Tergantung Kalian Kemudian Kalian Tentukan Interval Kelasnya Nah Beberapa Pertimbangan Untuk Menentukan Jumlah Interval Yang Pertama Tergantung Jumlah Frekuensinya Kemudian Tergantung Lebar Interval Jarak Pengukuran Dan Tujuan Penyusunan Distribusi Ini Rumus yang Biasanya Digunakan Untuk Menentukan Jumlah Interval Itu Adalah Rumus Ini K Sama Dengan 1 Ditambah 3,322 Log N Ini Biasanya Sering Digunakan Kemudian Nah Untuk Menentukan Lebar Interval Kita Bagi Antara Jarak Pengukuran R Dengan Jumlah Interval Oke Jangan Bingung Lihat Rumusnya Nanti Akan Saya Tunjukkan Cara Perhitungannya Nah Ini Jadi Ini Caranya Itu Adalah Kalian Masukkan Dulu Rumusnya K Sama Dengan 1 Ditambah 3,322 Log N Misalnya Frekuensinya Itu Ada 20 Ya Berarti Log N Ini Berarti Log 20 Kemudian Kalian Dapatkan Nilainya Adalah K Ini 5,322 Jadi Jumlah Minimal Kategori Yang Harus Dibuat Itu Adalah 5 Kalau Kalian Mau Bikin 6 Boleh 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 Aja Kayak Gitu Kemudian Tentukan Interval Kelasnya Nah Interval Itu Adalah Ini Batas Batas Kategorinya Batas Bawah Dan Batas Atas Dari Setiap Kategori Interval Kelasnya Berarti Nilai Terbesar Sampai Nilai Terkecil Itu Dikurangi Kemudian Dibagi Dengan Jumlah Kelas Kalau Misalnya Kalian Pengen Membuat Tadi Minimal 5 Kalau Kalian Membuat Jumlah Kelas 6 Berarti Jumlah Kelas Ini Diganti Dengan Angka 6 Kalau Kalian Pengen Membuat 5 Ya Oke Berarti Jumlah Kelas Nilainya 5 Nah Ini Data Yang Tadi Kita Punya Nilai Tertinggi 9.750 Dan Nilai Terendah 215 Untuk Mencari Interval Berarti 9.750 Dikurangi 215 Ini Dibagi Dengan 5 5 Ini Yang Tadi Nilai K Didapatkan 1907 Jadi 1907 Ini Adalah Jarak Nilai Terendah Dan Nilai Tertinggi Dalam Suatu Kategori Oke Oke Nah Ini Tadi Kan Data Yang Paling Rendah Itu Adalah 215 Berarti Interval Bagaimana Berarti Interval Itu Adalah 215 Ditambah 1907 Dikurangi Dikurangi Sama Dengan 2121 Itu Itu Adalah Interval Kemudian Untuk Nilai Terendah Di Kelas 2 Berarti Ini Bisa Ditambahkan Dengan 1 2121 Ditambah Dengan 1 Berarti Yang Disini Adalah 2122 Gitu Ya Nah Untuk Langkah Yang Ketiga Dari Interval Yang Sudah Kalian Buat Kalian Mulai Hitung Frekuensinya Gimana Cara Menghitungnya Berarti Kalian Harus Melihat Kira-kira Data Yang Masuk Ke Dalam Interval Ini Ada Berapa Banyak Data Misalnya Untuk Yang Kelas Pertama Ini Setelah Kalian Melakukan Penurusan Jumlah Frekuensinya Ada 14 Berarti Kelas Yang Pertama Ini Memiliki Frekuensi Sebesar 14 Nah Jadi Kemudian Kalian Akan Bisa Membuat Tabel Seperti Ini Jadi Sudah Ada Kelas Interval Dan Juga Ada Frekuensinya Nah Berikutnya Ada yang Namanya Distribusi Frekuensi Relatif Jadi Frekuensi Relatif Itu Berarti Frekuensi Satu Itu Akan Memiliki Hubungan Dengan Frekuensi Yang Lainnya Jadi Frekuensi Setiap Kelas Dibandingkan Dengan Frekuensi Total Sebenarnya Penggunaan Frekuensi Relatif Ini Digunakan Untuk Memudahkan Membaca Data Secara Tepat Dan Tidak Kehilangan Makna Dari Kandungan Data Tersebut Oke Jadi Didistribusi Frekuensi Relatif Ini Ini Menunjukkan Rasio Antara Frekuensi Kelas Dengan Jumlah Frekuensi Yang Ada Di Keseluruhan Ini Keseluruhan Data Data Tersebut Ini Jadi Rumusnya Itu Adalah Fi Berarti F Di Kelas I Dibagi Dengan Jumlah Frekuensi Total Dikalikan Dengan 100 Jadi Ini Tadi kan Totalnya Itu Tadi kan Kita sudah Dapatkan Jumlah Frekuensi Per Kelasnya Nah Ini Kalian Jumlah Ternyata Angkanya Ketemu 20 Berarti Frekuensi Relatif 14 Dibagi 20 Dikalikan 100 Persen Ketemu Nilai 70 Nah Itu Bisa Kalian Hitung Semuanya Dalam Bentuk Persentase Batas Kelas Atas Berarti Nilai Tertinggi Dalam Suatu Interval Kelas Contoh Dari Batas Kelas Berarti Ini Kalau Batas Kelas Bawah Berarti Yang Disini Nilai Rendah Nilai Yang Paling Rendah Dari Suatu Kelas Ada 215 Kemudian Sampai 7883 Kalau Batas Kelas Atas Batas Batas Atas Dari Setiap Kelas Berikutnya Ada Nilai Tengah Nilai Tengah Ini Menunjukkan Nilai Yang Berada Di Tengah Kelas Cara Nyariknya Gimana Cara Nyariknya Ini Jadi Kita Tambahkan Aja Kemudian Dibagi Dengan 2 Kemudian Kita Dapatkan Nilai Tengah Seperti Berikutnya Nilai Tepi Kelas Nilai Tepi Kelas Ini Nilai Batas Antara Kelas Yang Memisahkan Nilai Dari Kelas Satu Dengan Kelas Yang Lain Nah Maksudnya Seperti Apa Contoh Dari Perhitungan Nilai Tepi Kelas Untuk Menghitung Nilai Tepi Kelas Ini Kalian Perlu Ini Memenambahkan Antara Nilai Batas Ini Berarti Disini Ada 2121 Ditambah Dengan 2122 Itu Dibagi Dengan 2 Berarti Kita Dapatkan Nilai Tepi Kelas 2121 2121 21,5 Nah Yang Bawahnya Berarti 2121,5 Nah Kalau Kalian Lihat Disini Berarti Perbedaannya Berapa 0,5 Berarti Bisa Kita Simpulkan Bawasannya Yang Batas Bawah Ini Dikurangi Saja Dengan 0,5 Kemudian Yang Batas Atasnya Tinggal Ditambahkan Dengan 0,5 Berikutnya Frekuensi Kumulatif Frekuensi Kumulatif Itu Menunjukkan Seberapa Besar Jumlah Frekuensi Pada Tingkat Kelas Tertentu Nah Si Frekuensi Kumulatif Ini Ada Dua Jenis Ada Frekuensi Kumulatif Kurang Dari Dan Ada Frekuensi Kumulatif Lebih Dari Nah Berikutnya Ini Penjelasan Dari Frekuensi Kumulatif Kurang Dari Nah Frekuensi Kumulatif Itu Berarti Merupakan Penyebelahan Dari Frekuensi Terendah Sampai Ke Kelas Yang Tertinggi Jadi Misalnya Ini Tadi Data Yang Kita Miliki Ada Data Interval Kemudian Dan Jumlah Frekuensi Oke Kemudian Nah Kalau Frekuensi Kumulatif Kurang Dari Itu Berarti Kita Lihatnya Itu Kurang Dari Batas Bawah Kurang Dari 215 Kira Kira Ada Nggak Datanya Nggak Ada Karena Nilai Paling Rendah Dari Datanya Kita Miliki 215 Jadi Nggak Ada Kemudian 2122 Ada Atau Tidak Ada Ya Yaitu Sebesar 14 Jadi Kita Masukkan Disini 14 Kemudian Kurang Dari 4029 Ada Tidak Nah Ada Berarti 4029 Berarti Ada Berapa Kurang Dari 4029 Berarti 14 Ditambah 3 Berarti Ada 17 Kemudian Kurang Dari 5936 Disini Berarti Ada Berapa Berarti Yang Kurang Dari Ini Ada 14 Tambah 3 Tambah 1 Berarti Ada 18 Sampai Akhirnya Ke Paling Atas Kurang Dari 9749 Berarti Ada Berapa Yang Berada Di Daerah Sini Berarti Tinggal Kalian Jumlahkan Semuanya Nah Kalau Kumulatif Lebih Dari Ini Berarti Yang Membedakan Itu Adalah Kalau yang Tadi Kurang Dari 215 Tapi Kalau yang Disini 215 Atau Lebih Nah Kalau 215 Atau Lebih Yang Mana Berarti Data Yang Memiliki Nilai 215 Atau Lebih Berarti Ada 14 Tambah 3 Tambah 1 Tambah 1 Tambah 1 Berarti Ada Angka 20 Kemudian Untuk Yang 2122 Itu Berarti Ada Berapa Berarti Ada 3 Tambah 1 Tambah 1 Tambah 1 Berarti Ada 6 Sampai Ke 9749 Atau Lebih Kira-kira Ada Nggak Nilai Yang Lebih Dari Ini Nggak Ada Jadi Kita Masukkan Nilainya Adalah 0 Oke Berikutnya Itu Adalah Penyajian data Dari Distribusi Frekuensi Kita Bisa Menggunakan Yang Namanya Histogram Oke Nah Ini Saya Menjelaskan Dulu Tentang Pengertian Dasar Dari Grafik Jadi Grafik Itu Merupakan Sebuah Laporan Jadi Fungsinya Itu Adalah Digunakan Sebagai Laporan Nah Kenapa Kita Menggunakan Grafik Karena Sebenarnya Manusia Memiliki Kecenderungan Bahwasannya Mereka Lebih Tertarik Dengan Gambar Atau Sesuatu Yang Biasanya Ditampilkan Dalam Bentuk Visual Dan Ini Dan Sesuatu Yang Ditampilkan Dalam Bentuk Visual Itu Lebih Mudah Diingat Daripada Dalam Bentuk Angka Nah Dari Melihat Grafik Ini Kita Bisa Memanfaatkan Itu Sebagai Kesimpulan Tanpa Kehilangan Makna Oke Berikutnya Ini Adalah Grafik Histogram Nah Grafik Histogram Ini Merupakan Diagram Balok Jadi Di Grafik Histogram Ini Ada Yang Namanya Sumbu X Dan Juga Ada Yang Namanya Sumbu Y Sumbu X Itu Berarti Menunjukkan Interval Ini Interval Berarti Tepi Kelas Interval Kemudian Sumbu Y Itu Frekuensinya Nah Nah Jadi Seperti Ini Tepi Kelasnya Itu Berapa Tepi Kelasnya Itu Ada Berapa Kan Tadi Kita Punya Ada 5 Berarti Seharusnya Di Ujung Sini Ada Tepi Kelasnya Sendiri Kemudian Sumbu Y Berarti Frekuensinya Berikutnya Adalah Grafik Polygon Nah Grafik Polygon Ini Menggunakan Garis Yang Menghubungkan Titik Titik Dimana Titik Titik Tersebut Merupakan Nilai Tengah Kelas Dengan Jumlah Frekuensi Pada Kelas Tersebut Jadi Untuk Grafik Polygon Ini Kita Gunakan Nilai Tengah Jadi Nilai Tengah Dari Kelas Satu Berapa Kalian Tentukan Sampai Ke Kelas Yang Nomor 5 Kemudian Kalian Masukkan Jumlah Frekuensinya Jadi Ini Adalah Polygon Untuk Polygon Kelas Yang Pertama Berarti Nilai Tengah Itu Berapa Kemudian Disini Frekuensinya Berapa Jadi Yang Perlu Di Ingat Poligon Itu Lalu Menggunakan Nilai Tengah Berikutnya Kurva O'Keef Kurva O'Keef Itu Diagram Yang Menunjukkan Kombinasi Antara Interval Kelas Dengan Frekuensi Kumulatif Jadi Di Sumbu X Ada Nilai Datanya Kemudian Di Sumbu Y Ada Frekuensi Kumulatif Bisa Juga Frekuensi Relatif Kumulatif Atau Persentase Frekuensi Kumulatif Nah Kalian Gunakan Salah Satu Dari Jenis Frekuensi Ini Oke Dan Ini Adalah Data Yang Tadi Kita Miliki Ada Frekuensi Lebih Dari Frekuensi Kumulatif Lebih Dari Dan Ada Frekuensi Kumulatif Kurang Dari Dari Kedua Data Dua Tabel Ini Kalian Buat Kurva O'Keef Bentuknya Akan Seperti Ini Jadi Kalau Yang Kurang Dari Berarti Ini Kurang Dari Itu Yang Bawah Ini Kurang Dari 215 0 Berarti Dimulai Dari Kelas Yang Pertama Itu Adalah 0 Kemudian Kurang Dari 2122 Berarti Ada 14 Disini Kurang Dari 4029 Berarti Ini Ada Di Kelas 3 Itu Mia Anggotanya Dan Seterusnya Kalau Frekuensi Kumulatif Lebih Dari Berarti Kebalikannya Berarti Dia Selalu Jalan Dari Nilai Tertinggi Sampai Nilai Yang Paling Benar Oke Ini Adalah Rangkuman Dari Penyajian Data Yang Sudah Kalian Pelajari Jadi Penyajian Data Ini Harus Disesuaikan Dulu Dengan Jenis Datanya Kalau Datanya Kualitatif Atau Data Yang Tidak Bisa Ditunjukkan Dengan Angka Atau Datanya Bisa Berupa Huruf Gitu Atau Kata Kata Misalnya Seperti Kategori Yang Tadi Contohnya Kategori Mata Kuliah Yang Disukai Oleh Mahasiswa Tadi Ada Akutansi Manajemen Dan Bisnis Tadi Tiga Mata Kuliah Ini Tidak Bisa Direpresentasikan Dengan Angka Maka Kita Masukkan Data Tersebut Kedalam Data Kualitatif Untuk Menunjukkan Data Kualitatif Ini Atau Menyajikan Data Tersebut Agar Pembacanya Tertarik Untuk Membaca Data Tersebut Maka Kita Sajikan Dengan Menggunakan Tabel Rangkuman Atau Bisa Dalam Berupa Grafik Batang Kemudian Ada Grafik Diagram Kue Diagram Lingkaran Tadi Kemudian Diagram Pareto Nah Untuk Diagram Batang Dan Diagram Pareto Ini Sebenarnya Hampir Sama Secara Fisik Tapi Yang Membedakan Itu Adalah Diagram Pareto Ini Kita Harus Menurutkan Dari Frekuensi Yang Paling Tinggi Ke Frekuensi Yang Paling Rendah Oke Selanjutnya Kalau Untuk Data Yang Berupa Angka Misalnya Yang Tadi Itu Adalah Model Usaha Dari Beberapa UKM Model Usahanya Ada Yang Nilainya 50-60 Juta 50-60 Juta Itu Berupa Angka Nah Itu Berarti Masuk Ke Dalam Data Kualitatif Nah Kita Bisa Sajikan Data Itu Dalam Bentuk Ini Ya Diagram Batang Dan Daun Kemudian Bisa Juga Dalam Bentuk Distribusi Frekuensi Nah Distribusi Frekuensi Ini Nantinya Bisa Kalian Olah Lagi Menjadi Grafik Ya Bisa Grafik Histogram Kemudian Grafik Polygon Kurva Ogif Seperti Itu Ya Kalau Diagram Histogram Itu Berarti Kalian Memanfaatkan Data Berupa Tepi 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 Kelas Ya Kalau Polygon Itu Kalian Memanfaatkan Nilai Tenang Dari Kelas Kemudian Kurva Ogif Kalian Bisa Gunakan Untuk Menunjukkan Frekuensi Kumulatif Bisa Kurang Dari Atau Lebih Dari Oke Sekian Presentasi Dari Saya Semoga Kalian Bisa Memahami Materi Yang Sudah Saya Ajarkan Hari Ini Dan Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima